Sementara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri dialog ekonomi yang dikelar Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia. Dalam pedatonya, Menteri Pertahanan ini berjanji akan melanjutkan pembangunan demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Didampingi Ketua TKN yang juga mantan ketum Kadin 2015-2021, Rosan Pruslani. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto hadir dalam dialog ekonomi Kadin Indonesia di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, Jumat Pagi. Dalam pedatonya terkait perencanaan mewujudkan Indonesia Emas 2045, Prabowo menyebut perlunya sinergitas antara semua pihak demi menyeleraskan strategi transformasi bangsa dengan batulandasani yang sudah dibangun Presiden Joko Widodo. Dengan fokus memberatas kemiskinan hingga mempercepat hilirisasi, pemerataan pembangunan dan pemeratasan korupsi dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.